Intro Saudara Bank Indonesia perwakilan Riau melaporkan perekonomian provinsi Riau pada semester 2 tahun 2023. Dalam kajian Bank Indonesia, Riau diprediksi masih tumbuh positif pada kisaran 3,9 hingga 4,7 persen hingga akhir tahun 2023. Memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan menjaga stabilitas sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan implementasi penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebagai instrumen yang promarket untuk memperkuat pasar uang. Bank Indonesia juga memberikan pemahaman implementasi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor. Kedua kegiatan ini guna mendorong serapan devisa hasil ekspor, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ekonomi domestik. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Muhammad Nur menjelaskan, Bank Indonesia masih melihat pertumbuhan positif ekonomi makro di Riau pada kisaran 3,9 hingga 4,7 persen hingga akhir tahun 2023 ini. Namun Bank Indonesia turut mengingatkan stakeholder dan pemda terkait tantangan yang masih ada, seperti ketidakpastian ekonomi global, resiko El Nino yang berdampak pada kemarau gagal panen dan kebakaran hutan dan lahan. Kediatan-kegiatan yang lain. Jadi DHA ini adalah bagian bagi kita untuk lebih meningkatkan stabilitas perekonomian dengan cara kita pepesan, devisa yang dikeluar oleh negara kita. Jadi dua kebincangan itu tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang menurut hemat kami ini sangat penting sekali. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini kami mengundang juga teman-teman dari KADIN, KUAPI, MKN, pesan, tren, dan lain sebagainya pelaku bisnis yang ada di kita, di samping juga teman-teman dari pemerintah, yang bertujuan nanti kita sama-sama bisa mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 36 ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya adalah demi untuk mendukung kegiatan pembangunan di Indonesia, pemerintah khusus nanti di Provinsi Riau. Tekanan inflasi di Provinsi Riau berhasil dikendalikan berkat sinergi dan koordinasi bersama tim pengendali inflasi daerah. Herman Syah melaporkan.